Respon dan reaksi Fadil Jaidi lihat Fuji Utami putri alias Fuji di lamar Aisar Halid asal Malaysia di depan penonton. Seperti yang kita ketahui Fadil Jaidi dikabarkan dekat dengan Fuji memberi tanggapannya siapa cepat dia dapat. Selain itu sebelumnya, Fujianti Utami menanggapi kabar kedekatannya dengan Fadil Jaidi. Perempuan yang akrab di sapa Fuji ini menanggapinya dengan meminta doa terkait hubungannya ke depannya dengan Fadil Jaidi. Apalagi Fuji menilai keluarga Fadil Jaidi mengenal baik dirinya. Doain aja yang terbaik. Keluarganya kan baik sama aku, doain ajalah, jika kata Fuji ditemui di kawasan Jakarta Barat, baru-baru ini. Ditanya apakah dirinya sudah menjalin hubungan asmara atau tidak, lagi-lagi Fuji hanya meminta doa. Doain aja. Semoga jodoh, eh ujar Fuji. Kata Fuji, Fadil yang dipanggilnya dengan sebutan kakak itu adalah orang yang baik. Kita udah kenal keluarga masing-masing. Udah ada dong, hubungan keluarga, kan kita dekat. Doain aja yang terbaik. Kita gak ada yang tahu jodoh siapa. Eh ungkap Fuji. Sebelumnya, Fadil Jaidi buka suara mengenai hubungannya dengan Fuji. Ia menjelaskan bahwa hubungannya dengan wanita yang akrab di sapa Fuji itu belum resmi berpacaran melainkan sedang PDKT. Pendekatan. Masih PDKT, masih PDKT, eh jelas Fadil Jaidi. Fadil juga meminta doa agar hubungannya dengan Fuji diberi kelancaran. Hubungan aku sama Fuji, doain aja, kalau jodoh gak kemana. Doain ya guys, eh ujar Fadil Jaidi. Sebagaimana diketahui, Fadil Jaidi dan Fuji belakangan terlihat sangat dekat. Hal ini terlihat dari unggahan mereka di Instagram. Satu di antaranya yaitu unggahan Fuji. Ia bersama Fadil Jaidi menghadiri kondangan bersama. In anotar kondangan, I wanna be next to you, eh tulis Fuji. Maaf kemarin gak bisa antrin pulang, i balas Fadil Jaidi. Sebelumnya, Haji Faisal ayah Fuji mengaku sedih soal anaknya ikut terseret dalam kasus dugaan perselingkuhan Aziza Salsha. Terkait pemberitaan yang sempat viral, Haji Faisal menyayangkan nama anaknya yang malah ikut dikaitkan dengan kasus perselingkuhan. Seharusnya hal-hal seperti ini jangan disangkut pautkan dengan Fuji. Siapa yang berselingkuh kok sedikit-sedikit nama Fuji dibawa juga. E ungkap Haji Faisal, dikutip dari Youtube Cumi Cumi, Jumat, 23 Agustus 2024. Kemudian, Haji Faisal menyinggung perasaan orang tua ketika anaknya yang kerap dikaitkan dalam setiap permasalahan. Diakui Haji Faisal, ia sedih dan kecewa atas pemberitaan anaknya yang sudah tersebar di media sosial hingga viral. Kan anak saya itu punya orang tua, jadi saya sedih dan kecewa mendengar dan membacanya, eh ujarnya. Lantas Haji Faisal membicarakan soal langkah ke depan yang akan diambilnya. Ia menyebut tak menutup kemungkinan untuk melanjutkan permasalahan tersebut ke jalur hukum. Tentu saya rasanya gak melangkah ke hukum kurang pas. Melangkah ke hukum otomatis ada yang saya kasihan nanti, eh jelasnya. Namun untuk saat ini, Haji Faisal tengah mempelajari kasus tersebut yang hingga menyeret nama anaknya. Meskipun Fuji merasa tak masalah dengan pemberitaan itu, Haji Faisal menyebut keluarganya pasti tetap merasa tak nyaman akan hal tersebut. Semua sedang saya pelajari juga, tetap.